Terima kasih banyak yang pastinya ya bersyukur aja sih dan selama ini juga enggak terlalu gimana-gimana sih enggak yang ribet enggak ada yang gimana-gimana tapi yang pastinya ya aku ya apa adanya aja lah normal-normal aja juga yang penting bersih rapi kayaknya kalau di dunia entertainment ya antara dari teman-teman media dari para kitab pemain juga kesehatan harus sih soalnya kan makan waktu makan tenaga kita panas-panasan kita ini kita itu kayaknya kesehatan semuanya jaga Ya seneng banget ya karena ya waktu itu aku sempat ikut terlibat juga dalam sinetron Siapa Tau Jatuh Cinta yang pertama dan melihat penonton tuh masih antusias banget sama cerita seperti itu dengan konsep seperti itu ya ikut seneng aja sih dan aku lihat sinetron yang sekarang ini ya bagus mereka Awal mulanya kalau nggak salah itu kan dari cerita Jepang ya kalau nggak salah tuh dulu awal 2000-an dari cerita Jepang terus akhirnya dibikin sama Meteor Garden itu dengan pemain AFSO-nya itu Taiwan terus akhirnya kita bikin juga Siapa Tau Jatuh Cinta Korea juga bikin dan sekarang ini kita bikin Reborn-nya apa ya dengan pemain-pemain yang baru dan denger-dengar di Taiwan juga mau bikin Reborn-nya juga gitu jadi ya oh jadi ceritanya yang seperti ini emang nggak lekang sama waktu ya jadi setiap-siap generasi atau setiap zaman juga kayaknya sih ada aja gitu mereka suka dengan cerita ini aku lihat sih bagus ya hasilnya terus juga dari hasil sinetronnya gambarnya karakter-karakter mereka kayaknya sih ya penonton suka Si C C E 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 Terima kasih.